Limbah kayu pabrik plywood sukses Wijaya Adi Makbur di Kabupaten Tanah Laut sudah 2 hari terbakar. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan pemadaman. Akibat terbakarnya limbah di halaman seluas 2 hektare itu membuat jalan Trans Kalimantan terpapar asal. Petugas pemadam kebakaran dibantu beberapa karyawan, Kamis kemarin masih berusaha membasahi tumpukan limbah yang terbakar di pabrik plywood di Desa Indah, Kecamatan Bati-Bati. Api sudah membakar tumpukan limbah sejak Rabu siang. 8 unit pemadam kebakaran tidak mampu memadamkan api di tumpukan limbah yang mencapai 4 meter ini. Meski limbah di belakang pabriknya terbakar dan menimbulkan asap tebal, karyawan pabrik masih menjalankan tugasnya masing-masing, padahal asap pekat masuki gedung tempat mereka beraktifitas. Tebalnya tumpukan limbah menyulitkan petugas untuk memadamkan. Saat ini mereka hanya berjaga-jaga agar api tidak merambat ke belukar yang ada di dekat tumpukan limbah. Ini terbakar mulai kemarin sekitar jam 4. Oh, sole. Tempat itu sudah menyala, sudah besar, api kami juga ke sini sudah besar. Kemudian sampai malam kita lakukan pemadaman juga, cuma tidak mampu. Kita sudah habis 24 tangki air yang kita untuk pemadaman di sini, cuma tidak mampu karena ketebalan limbah itu di atas 3 meter. Api yang membakar tumpukan limbah plywood ini diduga berasal dari terbakarnya kandang ayam yang ada di belakang pabrik. Dari Tanah Laut, Zulkifri Yunus Ainis melaporkan.